Intro Sebanyak 340 pengurus anak ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Majalengka mendesak anggota DPR RI Marwarar Sirait untuk kembali mencalonkan diri di pemilu 2019 mendatang. Suara akar rumput kadar berlambang moncong putih itu muncul ketika Marwarar menyatakan tidak akan maju kembali di pemilu mendatang. Sebanyak 340 pengurus anak ranting tersebut sekaligus menghadiri acara silaturahmi dengan pengurus DPC, PAC dan anak ranting sekabupaten Majalengka. Namun pada tahun 2018 ini ditambah dengan pemberian santunan terhadap 200 anak yatim dan warga tidak mampu. Secara spontanitas, dari 340 pengurus anak ranting PDIP yang hadir saat itu mendesak Marwarar untuk mencalonkan kembali di pemilu 2019 mendatang. Karena menurut mereka, kehadiran Marwarar banyak sekali dirasakan manfaatnya dalam kegiatan sosial, budaya, ekonomi yang ditularkan kepada masyarakat Majalengka. 5 jalan manfaatnya oleh rakyat. Jalan manfaatnya oleh rakyat Jawa Barat, Jalan Manfaat, Jalan Manfaat, Jalan Manfaat, Jalan Manfaat, Jalan Manfaat.